Marsyanda Hilang di Los Angeles Kabar hilangnya Marsyanda pertama kali diungkapkan oleh temannya yang bernama Sheila Salasabila. Kabar ini diketahui publik sejak Sheila memposting di akun Instagram milik pribadinya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022. Dia mengunggah foto Marsyanda dan memberi caption dicari ide itu. Sheila tidak hanya mengunggah itu saja tetapi dia juga mengunggah video pertemuannya dengan Marsyanda sebelum Marsyanda menghilang. Di video itu kita juga bisa mendengar Marsyanda mengatakan time is dying yang ada di akun Instagram milik pribadi Sheila. Sebelum dinyatakan menghilang, Sheila sudah bertemu dengan Marsyanda sebanyak dua kali. Pertemuan pertama terjadi setelah Marsyanda itu tiba-tiba menghilang dan kemudian Sheila pun langsung lapor polisi. Setelah ketemu, Sheila pun mengajak Marsyanda untuk menginap. Sheila mengatakan bahwa pada saat itu Sheila bersama Davin ke airport dan memutuskan untuk lapor polisi. Pada akhirnya Marsyanda berhasil ditemukan pada malam itu. Dan Sheila mengajak Marsyanda menginap karena sengaja bagasinya ditinggal di bandara. Karena mereka khawatir dengan keadaan Marsyanda yang tidak memakai sepatu dan seperti orang linglung. Dan setelah ditemukan, Marsyanda malah menghilang lagi. Pada saat itu, menurut Sheila, Marsyanda diantar pulang ke rumah dan langsung tidur. Rencana besok paginya mereka akan ke airport lagi untuk mengambil bagasi yang tinggal semalam. Dan bukan hanya itu, mereka juga berencana akan pergi ke Las Vegas untuk bermain ke pantai untuk melihat sunset. Tetapi Marsyanda malah hilang lagi, namun paginya Marsyanda ditemukan dengan kondisi membingungkan. Marsyanda duduk di jalanan dan duduk di asfal. Sheila mengatakan, sejak Marsyanda tiba di US, dia itu sudah menghilang sebanyak tiga kali. Dan untuk menghilangnya yang ketiga ini, Marsyanda belum ditemukan sampai saat ini. Sampai saat ini, Sheila masih mencari keberadaan Marsyanda. Ada apa dengan Marsyanda ya teman-teman? Apa Marsyanda kehilangan semangat atas kondisi kesehatannya? Kita doakan semoga Marsyanda ditemukan dan lekas sembuh. Kori Official, Salam Sehat Selalu! Terima kasih telah menonton!